Oke guys, kali ini kita mau ke Pound Shop Ini harganya Rp299.300 Rp400.000 Rp399.600 Yang ini Rp600.000, keren ini Jangan lupa Like, Share, and Subscribe Like, Share, and Subscribe Oke guys, kali ini kita mau ke Pound Shop Ya, ini adalah toko barang bekas di Amerika Dan ini adalah Barang-barang bekas Senapan-senapan barang bekas Ini harganya Rp299.300 Murah Ini Rp1.350.000 Barang langka Barang antik Kemudian Dan disini ada Oh Ini barang-barang bekas disini Rp400.000 Rp399.000 Rp600.000 Yang ini Rp600.000, keren ini Rp399.000 Rp1.000 Rp399.000 Rp1.000 Rp1.000 Jadi disini gak perlu ini Apa namanya Conceal permit Conceal permit Gak perlu ya Hmm Waduh Berat Ini ada panah-panah bagi yang suka memanah Sale price Ini adalah Rp279.000 Sekitar Rp280.000 Ada juga barang-barang berkakas buat Alat-alat bangunan Dan mekanik Ini Rp579.000 Kemudian ini ada tempat buat pistolnya juga Hmm Rp549.99 Jadi sekitar Rp550.000 Tapi Masih bisa ditawar Karena ini adalah pawn shop Jadi mereka menjual barang-barang bekas Ini ada dijual TV Ya semua disini barang bekas Sayang keperluan yang mau kita beli Tidak ada Kita mau beli peluru Tapi habis Terus kita mau nyari kemana ini bang Kemana kita? Di sport Di sport Semuanya ada ya? Spotnya ada gak sih disini range sportnya? Tidak Tidak sih cuman Bayar itu kan? Mahal ya? Tidak mahal cuman Tidak mahal cuman Harus ada appointment kalau gak salah Hmm Sekarang harus pakai appointment Sekarang harus pakai appointment Kalau tidak pakai appointment Harus janji Harus janji Tapi banyak di Indonesia yang suka melanggar janji Jangan-jangan Jangan gitu Kita ketemu Jordi ada harus pakai janji Hahaha Timbuk dia bro Wah parah ya bang ya Oh iya Aku tuh janji sama dia itu udah 2 bulan yang lalu Oh iya? Baru bisa terrealisasi sekarang ya? Baru bisa terrealisasi Wah ngering ngering Gue ngepet Hahaha Sekarang bukan bitcoin lagi Apa itu? Ini sangat ngepet Hahaha Cara cepat mencari duit Iya Pake Bitcoin guys Efektifnya ngepet guys Disini juga ada ngepet ya bro Ada Bangar di Kita pengada kali ya Kita semua nanti ke Gunung Kawi Hahaha Jadi kita mau ternak ngepet Hahaha Aku gak mau Oke nanti kita ketemu lagi di apa namanya bang di Rockford ya buat cari peluru buat latihan menembak Oke guys see you pada saat ini kita berada di Capitol Museum West Virginia ini adalah museum Perang dunia kedua jadi ini membuat apa namanya monumen tentang perang dunia kedua berada di kota West Virginia jadi museum ini terletak di sebelah gedung Capitol West Virginia atau semacam gedung DPRD nya State West Virginia di kota Charleston ini nama-nama apa ini bang yang ditulis ini nama tentara-tentara yang bugur gitu ya Oh ini adalah sama perang dunia pertama ini adalah nama korban-korban yang berasal dari State West Virginia ini Perang Korea ini adalah nama-nama korban dari penduduk West Virginia yang bugur di Perang Korea ini yang paling banyak adalah perang dunia kedua kemudian disini adalah Perang Vietnam rembo ada nggak ya rembo ya orang gue masih hidup sih ya ini adalah nama dari para korban yang bugur dari West Virginia di Perang Vietnam ini ada beberapa karangan bunga yang terletak di bawah ya ini adalah nama pahlawan jadi semuanya itu tercatat kalau disini ya seistilahnya walaupun dia itu pangkat kopral tercatat secara resmi kalau di tempat kita kan mungkin yang pahlawan yang jenderal-jenderal aja yang dikenal jadi disini itu sangat menghargai dari perjuangan para pahlawan yang gugur biarpun mereka itu pangkatnya rendah bisa dilihat ini adalah tentara dengan kostum perang di jaman jadul senjatanya juga cukup gede itu topinya ada topi besi ini adalah kostum perang di perang dunia ke-satu ini kostum perang Korea ini kayaknya pilot ini dia memegang helm suasananya cukup sepi karena ini memang sebenarnya nggak tahu ini dibuka untuk umum atau tidak tapi ini cuman sekedar taman sebagai pengingat jadi tidak banyak pengunjung disini karena ini juga bersebelahan dengan kantor DPRD West Virginia jadi kapitolnya West Virginia di kota Charleston dan dibelakang saya itu adalah rumah dinas dari Bapak Gubernur State West Virginia disampingnya tadi kita sudah melewati kantor DPRD dan ini adalah rumah dari Bapak Gubernur West Virginia rumahnya tepat berada di pinggir jalan dan berada di komplek dari perkantoran kapitol dan ini adalah gedung penampakan gedung dari West Virginia kapitol di sini ada patung dari Bapak Abraham Lincoln kemarin kita sempat ke museum Abraham Lincoln yang di di Washington DC Oh ternyata Bapak Abraham Lincoln ini adalah orang yang mendirikan dari State West Virginia Indonesia pada bulan Juni tahun 1863 ya ini adalah Bapak Abraham Lincoln yang wajahnya terpampang di uang lima dolar beliau adalah orang yang mendirikan State dari West Virginia saat ini saya berada di depan gedung kapitol West Virginia jadi sejarah dari State West Virginia ini dimulai dibentuk oleh Bapak Abraham Lincoln dan Abraham Lincoln sendiri adalah presiden ke-16 dari Amerika Serikat pada tahun 1860 dan Bapak Abraham Lincoln sendiri meninggal pada bulan April tahun 1865 itu ada orang yang lagi ambil foto anak kecilnya cute wow so pretty wow so pretty oh sorry okay go ahead nyari emaknya I want mommy I want mommy are you feeding them yeah can I have one of your peanuts let me try to feed them thank you some of them will come right up to you oh really I realize you have them yeah okay let me try to feed them she's a shy come on baby some of them are more shy some of them are less yeah you got it yeah yeah sometimes there's a bunch of MS stuff on them oh yeah really so they get injured how good is that camera this is pretty good this is pretty good you see the squirrel that first knot up there it's got a deformity or infection or something on the side of the face it looks like the face is really deformed but I can't get it's very dimmed I can't get a very good look at it and it's on this side yeah di depan gedung DPRD ini banyak sekali bajing dan tadi saya bertemu dengan ibu-ibu dia membawa sebungkus kacang dan mungkin setiap hari dia memberi makan bajing-bajing disini ya seperti bisa dilihat sebelah kanan sebelah kiri seperti bisa kita lihat tadi bahwa di depan gedung kapitol banyak sekali hewan liar bajing burung dan sebagainya jadi buat teman-teman di Indonesia kalau bisa kita lestarikan alam liar jangan menembak hewan liar sembarangan jadi biar apa namanya ekosistem alam itu terjaga disini mereka sangat menghormati kehidupan alam liar jadi bahkan ibu-ibu dari anggota DPR pun menyempatkan untuk membawa sebungkus kacang agar setiap hari dia bisa memberi makan dari bajing-bajing yang ada dan bertempat tinggal di depan kantor mereka ya bisa kita lihat disana mereka bermain dengan sangat lincah dan mereka tidak sedikitpun takut terhadap manusia karena mereka tidak menganggap manusia itu sebagai ancaman di sebelah sana ada beberapa juga mereka tidak ada takut sama sekali dengan manusia dan mereka kadang tahu dan bahkan mendekati karena menganggap bahwa kita bakalan memberi makan mereka bisa jadi rasanya sangat menyenangkan guys kita bisa berdekatan dengan hewan liar sedekat ini melihat mereka bermain ya lihat kan tidak ada takut sedikit-sedikitpun ya ah acara menembak kali ini kita gagal bang iya gagal lain kali ya gara-gara gak ada peluru gak ada suplai peluru aduh kenapa kok bisa langka gitu gak tahu orang pada menimbunan kali pada menimbun peluru kali ya sudah mau musim berburu iya harusnya masih berburis harusnya winter jangan gak tahu mungkin orang pengen lakihan aja oh mungkin gak tahu karena peluru harga peluru murah harga peluru murah sebenarnya kalau peluru jarang kan secara ekonomi kan dia harusnya naik harusnya mahal tapi masih tetap aja karena mungkin langka itu soalnya kan emang banyak orang yang gak kerja jadi produksinya lambat oh betul juga jadi orang ada di rumah jadi produksinya kurang demandnya tinggi dimana inflasi oh iya jadi supply demandnya ini kayak seimbang jadi gak hanya peluru aja macam-macam kemarin temenku mau beli jet ski itu disini ada dua proposisi kan dia mau beli terus gak bisa harus paling tidak per tahun besok baru bisa beli jet ski soalnya gak ada gak ada stok gak ada stok gak ada yang mau kerja soalnya mungkin bikinnya di India ya lagi-lagi covid sekarang jadi kita kan bahan-bahan pembuatannya dari luar negeri kan terganggu supply chainnya terganggu ya semua jangan tapi tadi pas waktu ke pound shop itu disini lebih mudah ya mendapat senjata itu ya iya iya kamu menyembunyiin mau apa senjata senjata dibawah dibawah baju baju itu gak perlu permit kalau disetain kan beberapa oh harus harus membawa ya harus punya permit kalau disini kalau disini di aturan Amerika kalau kamu bawa senjata harus dilihatin gak boleh disembunyiin iya gak boleh kalau dilihatin gak apa-apa gak usah buat permit kalau kamu mau disembunyiin kamu harus pakai permit mau sembunyiin mau dilihatin bebas bebas oh enaknya disitu ya ya tadi murah-murah juga pistol-pistol disana pistol terjangkau lah bukan murah terjangkau iya bisa dibeli iya iya mungkin next time kita latihan menembak ya bang yo yang penting ada pelurunya karena pelurunya kosong hari ini jadi acaranya cuma jalan-jalan keliling kota sama keliling di gedung capital tadi di gedung DPRD nya West Virginia di Charleston yoi iya sampai disini dululah jalan-jalan bersama turis desa jangan lupa like share and subscribe sampai jumpa di video turis desa selanjutnya see you